Salam sehat, tetap semangat kembali bertemu dengan channel Rudy Wijaya Kali ini kita akan belajar soal-soal tentang sifat kolligatif larutan Penurunan tekanan uap atau delta P, kenaikan titik DD atau delta TB Penurunan titik beku atau delta TF, dan tekanan osmotik atau P Ini materi kelas 12 Mari kita lihat satu-satu soal untuk sifat kolligatif larutan Yang pertama, soal tentang penurunan tekanan uap atau delta P Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg dan MR urea 60 Hitung penurunan tekanan uap A, opsionnya 0,1683 mmHg B, 0,2783 mmHg C, 0,2783 mmHg D, 0,3883 mmHg E, 0,3884 mmHg Mari kita lihat pembahasannya Nah, penurunan tekanan uap adalah besarnya penurunan tekanan uap akibat adanya zat terarut Rumus delta P sama dengan P0 kali traksi terarut Nah, kita cari dulu N airnya 180 gram per mol berarti 10 mol Mol urea 6 gram per mol berarti 0,1 mol Maka, DLKP sama dengan P0 kali traksi mol terlarut Terlarut dalam hara ini adalah urea Maka, DLKP sama dengan 17 mmHg Dikali 0,1 mol per 0,3 mol di nama 10 mol Berarti 17 mmHg dikali 0,0099 Berarti jawabannya DLKP-nya atau penurunan tekanan uapnya 0,1683 mmHg Option A yang benar Hari kita lihat soal berikutnya Tentang kenaikan titik didi atau delta Db Sebanyak 18 gram glukosa Dilarutkan dalam 200 gram air Hitung kenaikan titik didi larutan yang terjadi Jika diketahui MR glukosa 180 Dan ketapan kenaikan titik didi air 0,52 derajat celcius per N Option A 0,26 derajat celcius B 0,52 derajat celcius C 0,62 derajat celcius D 0,66 derajat celcius E 0,86 derajat celcius Mari kita lihat pengbahasannya Kenaikan titik didi atau delta Db Adalah perbedaan antara titik didi larutan Dengan titik didi pelarut murni Mari kita lihat rumusnya Delta Db sama dengan M Dikali Kb Apa itu delta Db Kenaikan titik didi Derajat celcius M Molalitas larutan Mol Kb Tetapan kenaikan titik didi Molal Derajat celcius Per Mol Nah kita cari dulu Mol glukosa 18 gram per 180 gram per mol Berarti 0,1 mol P nya 200 gram Kb nya 0,52 Derajat celcius Per Mol Maka Delta Db Sama dengan M Kali Kb Berarti disini Kita kalikan Delta Db Sama dengan N Kali 1000 per V Dikali Kb Karena disini Dalam gerak Berarti Delta Db Sama dengan 0,1 mol Kali 1000 per 200 0,52 Derajat celcius Mol Berarti 0,25 Derajat celcius Itu untuk Kenaikan Db Db Berarti Opsi 0,26 Derajat celcius Selanjutnya Penurunan titik Beku Delta Tf Sebanyak 12 gram Urea Dilarutkan Kedalam 200 gram Air Pada tekanan 1 atm Jika Tetapan Penurunan Beku Air Kf Air Sama dengan 1,86 Derajat celcius Per Mol Dan MR Urea Sama dengan 60 Hitunglah Penurunan Titik Beku Opsi A 0,488 Derajat celcius B 1,488 Derajat celcius C 2,488 Derajat celcius D 3,244 Derajat celcius E 4,488 Derajat celcius Mari kita lihat penurunan titik beku delta Tf adalah perbedaan antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murni Rumus delta Tf sama dengan M kali Kf Delta Tf sendiri adalah penurunan titik beku derajat celcius M sama dengan adalah M adalah molalitas larutan mol Kf adalah tetapan penurunan titik beku molar Molal Derajat celcius Per mol Nah kita cari dulu N Purea nya 12 gram per 60 gram Per mol Berarti 0,2 mol P nya 200 gram Kf nya 1,86 Derajat celcius Per mol Maka Delta Tf sama dengan M Kali Kf Delta Tf sama dengan N kali 1000 Per P Kf Berarti 0,2 mol Kali 1000 Per 200 Dikali 1,86 Derajat celcius Per mol Berarti Hasilnya Yang Kf Sama dengan 1,486 Derajat celcius Atau Yang B Selanjutnya Tekanan osmotik Hitung tekanan osmotik Larutan 3,6 gram Biposa Yang terlarut Di dalam 200 ml Larutan pada Suhu 27 derajat celcius MR Glukosa 180 Opsi A 0,46 Atm B 1,24 Atm C 2,41 Atm B 2,46 Atm E 4,62 Atm Nah Nah apa itu Tekanan osmotik Atau P Tekanan yang Diperlukan untuk Menghambat Perpindahan molekul Dari pelarut Murni Menuju Larutan Rumus Rumus P 0,202 Mol Volumenya 200 ml Atau 0,2 Liter Airnya 0,08 Diterangkan Per Mol T T Nya 27 Tambah 273 Kelvin Sama Dengan 300 Kelvin Maka Kita Masukkan Nilainya P Sama Dengan MRT Ya P Sama Dengan 0,02 Mol Per 0,2 Liter Dikali 0,08 2 Liter Atm Per Mol Kelvin Dikali 300 Kelvin Berarti Jawabannya 2,46 Atm Atau Option B Demikian Latihan Latihan Soal Untuk Sifat Koligatif Larutan Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu Di Video-video Selanjutnya Salam Sehat Tetap Senang Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Terima 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 Terima